Rasulullah oleh ulama dinisbatkan kepada silaturrahim kepada Nabi Besar Muhammad SAW Jadi lempian ke Madinah, lempian ke Madinah, sampat akan jiarah Insya Allah pasti sampat, kenapa? Karena semua pemandu haji, pemandu atau orang umrah menyempatkan jiarah kepada Nabi Cuma jiarah kepada si jini, rapat lah, ditutup oleh askar manu Jadi buah kucing-kucingan, kadang-kadang buah kucing-kucingan Tapi mengkawal disampat akan-sampat akan Mengkawal sembahyang, dua rakat semengal Itulah bedanya Rasulullah dengan kita Beliau sampai ke meninggalnya, dianggap oleh ulama Datang ke Wadasidin, ke Kupur Sidin, dianggap juga berjiarah kepada Rasulullah Lalu apa makna? Ada sampai ulama mengatakan Siapa yang menjirahi-menjirahi sini pasti masuk surga Kayak itu kan, bujur kakak ada itu Bujur, meskipun orang masyid, bujur Karena dimana bujurnya? Nah filosofisnya kayaknya memahaminya Makanya ngunyak ada paham, agamanya bisa bakal lahian terus Yalah, kayaknya sedikit bidah orang sedikit bidah orang Ya kalau lah, nah coba, jadi harus memahami Bujur kakak, bujur Kadusan yang itu, pokoknya mengaku aja umat Nabi Muhammad SAW sudah masuk surga Sudah pasti, kan? Memajar labihannya, ya filosofisnya disini Bila rancak berjiarah ke makam Nabi Meskipun ini ahli masyid Insya Allah yang nanya ampe masyid Ampe seorangan Andai kenta tinggal juga masih ada masyidnya Inya mengingat Allah Inya mengingat Nabi Yalah Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi mengatakan Mengatakan Man qora'a fiqol bihi la ilaha illallah daqol aljanah Barang siapa yang pernah membaca La ilaha illallah dalam hatinya Daqol aljanah Di dalam hadis disebutkan Nanti setelah kiamat Lalu orang-orang semua dimasukkan ke dalam surga dan neraka Ujung-ujungnya waktu nanti Allah memerintahkan kepada para malaikat Cari manusia Yang di dalam hatinya Pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka dikeluarkanlah orang ini Daripada neraka Cuma masuk neraka, Pak Dulu Yalah Nah, bujur aja mu'alim itu madahkan Tuan guru itu madahkan bujur Ya, kala Pasti masuk surga disini bujur Cuma disini kadang mengisahkan Memproses masuk surga itu kemana dulu Dalam neraka pang dulu juga Nah, itu pang persoalannya Ini gara-gara mu'alim itu makal juga Yalah Nah, tapi lah munye piyan Ketujuk keji arah kesana Tabukkah hati piyan Nang pina nang lalih Nanya ada juna engken Engken lah pelit Nek haji aja bu pikir banar Cukup kah duit Udah jen manapu Yuh banar jen Masya Allah Burang nih, Pak, pelit banar Pelit ban hati Menyuruh mereka Nang kaitu Kadang kawa Ikam naik haji lagi Bila lagi Kadang kawa Dalam hatinya Pas kita sambet Nang kaitu Mencari duit Kadang ikam aja Aku nung mencari duit Kadang nang laluh Pikiran kita Kadang beda Lalu caranya Nang kaya apa Caranya Macam-macamnya kita Memandari Si Din Amun ikam naik haji Itu diganti Diganti Rasulullah Duit ikam Diganti Coba ikam naik haji Kadang-kadang Terbuka hatinya Naik haji Bisa naik hajinya Yalah Kadang memikirkan lagi Terpelitnya Nang dipikirkan Diganti Sudah naik haji Berangkat naik haji Bulik naik haji Kadang diganti juga lagi Memprotes Pasti diganti Cuma ikam kaya tahu Kayak nak Sudah jalan Nah, hanya bulik haji Setengah bulan Ikam sudah menagi gantian Kadang mau pengenang Kayak itu Nah, ya kalau lah Tugal dikitan pulang Meiringnya Nah, itulah dakwah Rasulullah Sallallahu sallallahu sallam Nah, kayak pelawan sahabat Nabi itu diludahi orang Diludahi orang kapir Dan berdakwah Cus diludahi Mantam lah si din Karena mantam si din Kurihing si din Didoakan si din Allah mah dikaumi Kemana Datang ke taib si din Hanyar datang Belumkan berpender Jaka berpender masih mending Ditawakulah orang pakai batu woi batu di arep tuh lian batu ngek kita sini dasar ke aras batu di arep tuh mau gak ada percaya kenal menyaji lah atau bau umrah sepak kenal batu situ tahan katikam buh batunya para kibudu ser tuha batunya batu kita sini tuha ke pernah mulai turang tuha lah para kibudu orang tuha tu nah lo no 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 nanti batu disana pakai tuha ini eskapator tuh ngehantem buh semalaman tuh 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 ngajar kita mulai jam berapa itu mulai habis maghrib eskapator datang tung 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 di sebelah hotel kita semalaman sampai subuh ngelatuk baju tarus paginya kita lihat sedikit aja kalinya hasilnya kalau peng batu turamuk ada juga batu turamuk Masya Allah Jakarta kawadi ledakakannya cuma karena para hotel-hotel kaduannya meledakan pakai eskapatornya atau kita lihat limpak-limpak anunya nih pada serbatu Tuhan disana nah jadi kembali tadi terwujur filosofisnya pemenaran itu nangkai apa aja ada firman Tuhan bisa singgah dulu Amun Pian hendak kadesinggah ulun padahakan rahasianya Amun Pian hendak kadesinggah Amun Pian hendak masuk surga tanpa dihisap ulun padahakan ilmunya namanya ilmu kesempurnaan tapi ulung kisahkan mukanya lah nabi sallallahu alaihi wa sallam itu kira waktu meninggal datanglah malaikat nakir dan mungkar kira-kira mungkar itu datang man rebuka siapa Tuhan ya lah takun gitu lah man nabi yuka siapa nabi engkau kira nabi Muhammad tuh Pak purun lah kira malaikat datang man rebuka wahai Muhammad purun gak ada kah atau man nabi yuka siapa nabi engkau Muhammad kira-kira nabi Muhammad tuh ditakuni maleket mungkar nangkir kakadah 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 luan bertakun biar lah nih itu aja soalnya ngalibaran jawab dah Bapak ditakuni lagi iyalah ditakuni kakadah kakadah luan jamin kakadah ditakuni lagi kenapa kakadah ditakuni lagi si din panitia ya kah nah panitia si din nah nah aja paham panitia ya lah kakadah masa malaikat menakuni man nabi yuka Napa aja nabi betakun lu naku jangan betakun datangnya yang kedua nih malaikat mungkar nangkir parai malaikat mungkar nangkir Nabi bersabda Nabi bersabda Hai syafaati li umati aku diberikan diizinkan Allah memberi syafaat kepada umatku ya kah pertanyaannya orang nangkir bisa memberi syafaat itu orang nangkir diizinkan orang kada diizinkan nangkir diizinkan nangkir diizinkan manusia semuanya nih cuma mana ada manusia anggap aja nabi itu manusialah manusia kayak kita juga basaran mislukum tapi si din bisa memberi syafaat si din ini diizinkan nah pian ke beskop muncuki pian muncuki karcis ada kawan pian dul ya misalnya ngaran pian adul dul aja aja tenang aja diizinkan nah jadi kami kami juga diizinkan ada yang sempat ku ambilkan kedalam ya kan nah karcisnya nah jadi kami karcis si mong kawan nikam ada kini pulangnya kami juga diizinkan artinya pian itu memberi syafaat kawan piannya ga wien pian itu apa gerangnya situ tuh orang nangkir masuk pakai karcis juga orang nangkir masuk lalu lalu orang tadi pakai kawan pak nak pikir diizink sebegin lagi di akhirat tuh ya ga diizinkan diizinkan ada lagi diizink-ingan jangankan nabi murid nabi aja 10 orang sahabat masuk surga Ada sepuluh orang sahabatku Ujar Nabi, dijanjikan Nabi Masuk surga tanpa hisap Hisap itu apa artinya? Hitung Berarti ada sepuluh orang yang masuk surga Kada melewati proses yang kaya kita banyak Kita nanti dimana Di yang mil kiamah nanti Di yang mil bahas tuh Di hisap, di takuni amal kita, di cek amal kita Ada yang kada di hisap Siapa? Sepuluh orang sahabat Ya lah Kenapa jadi ini? Murid sidin aja Sahabat itu kan murid sidin Masuk tanpa hisap Nabi itu bang kira kaya pak? Nabi Muhammad Ampunnya Ya lah ampunnya disana sidin Ya kah? Berarti sidin panitia Ya lah Panitia di hari isap itu Sudah panitia sidin Ya kah? Paham lah panitia Nah kan apa buktinya panitia? Sidin bisa memberi sepaat Ya yang lain Endang jadi panitia Bisa kan ada memberi sepaat? Ada bisa Dalam sahibu Pak Redi ceritakan Ini Saidul Mursen Akulah Utusan Saidnya para ambia Seorang-orang datang kepada Nabi Adam Jangan Nabi Adam Aku kau kau menolong ikam Datang lagi kepada Nabi Noah Aku kau 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 menolong ikam Datang lagi orang kepada Nabi Ibrahim Aku kau 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 menolong ikam Datang itu nah Disitu nah Akhirnya Datang kepada Nabi Isa Kadang kau kau menolong ikam Aku nabi Isa Aku je nah Kayak apa Kayak ini Datang itu nah Siapa Penghuluk Para Nabi Datanglah orang kepada Nabi Lalu Nabi memberikan sepaat kepada mereka Berarti Sidin nih Jaka orang penghuluan menyambat Lakonnya Sidin nih adalah Panitia Yaumil hisab Ya risab Masa Sidin dihitung pulang Arti hisab itu dihitung artinya Dihitung pulang lah Nabi itu Ada lagi Makanya Nabi disebut dengan Mak masuk Amun pian Handak ada dihisab Di akhirat kena Ini rahasianya nih Jadi panitia Nah ini jawabannya Jadi panitia Nah kayak apa Jadi panitia itu Jadi murid Rasulullah Ya lah Buktinya sahabat Dijamin Sidin masuk Jadi murid Rasulullah Jadi namunnya Handak masuk surga tanpa hisab Jadi murid Rasulullah Mudahan biar semuanya Karena Maabadikan diri Mentawajuhkan kita semuanya di hati Menjadi murid Rasulullah Nangkaya sahabat juga Ya lah lah Ikrar kita ikrarkan Bemaulitan Ya Diniatakan di hati pulang Menjadi murid Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Jadi pembantu panitia barang Tapi ada tempat Panitianya Pembantu Panitia Nah Ya lah lah Nah Banyak orang Tidak ada percaya Lungkesahkan nih Dalam hadis surat Imam Ahmad Orang yang hafal Quran Dia dapat mengajak saudaranya 70 orang Masuk Surga Di akhirat dalam hadis Rewat Muslim Orang mu'min yang dekat kepada Allah Dimasukkan Allah ke dalam surga Kemudian dia melihat kawannya Mana si pulan Si pulan bin pulan Mana si pulan bin pulan Lalu hujar malaikat Mereka di neraka Lalu dia mengangkat tangan Allahumma krisuh minan nar Ya Allah keluarkan Nenya dari api neraka Allahumma krisuh minan nar Ya Allah keluarkan Apabila Allah mengizinkan Mengendaki kepadanya Maka dikeluarkanlah Dikabulkan Allah doanya Dikeluarkanlah orang-orang Dalam neraka Jadi panitia Kada biar? Hah? Panitia kada kan? Panitia kala tuh? Hah? Eh? Eh? Kau lu luarakan orang dari neraka Kaya betul? Panitia kada kan? Panitia kada biar? Kaya betul? Panitia biar? Nah Itu hadis terhadapnya muslim itu? Masya Allah Lah kira-kira lah Nah paham tuh terhadap itu Aja lah Kita tutup gendah Bilang 4.30 malam Anda makan belum Kita harus or Ya Bilahi topik holiday ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati